KONTAK SENJATA TENI POLRI DAN OPM KEMBALI PECAH 5 KKB TUMBANG DAN 1 BRI MOB GUGUR KONTAK TEMBAK ANTARA PASUKAN TENI POLRI DAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA KKB Atau biasa disebut dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan kembali terjadi di Beoga dan Ilaga, Kabupaten Puncak Selasa, tanggal 27 April 2021 Kontak tembak terjadi saat pasukan TENI POLRI melakukan penyisiran dan perburuan terhadap anggota OPM di Beoga Kabupaten Puncak Pasca tertembaknya Kabinda Papua Maizen TNI Anumerta IGP Deni Nugraha Karya Dimana sebelumnya Presiden Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo untuk melakukan pengejaran terhadap KKB yang melakukan penembakan terhadap Kabinda Papua Berdasarkan informasi yang diperoleh Sindonews, dalam perburuan kelompok OPM ini Pasukan TNI POLRI menggunakan helikopter Ia ada kabar tembak menembak dan terdengar suara tembakan dan suara helikopter meraung-raung di atas langit Ilaga Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, KPN Kogap Wilhan KOL CZIIG N Suristiawa membenarkan adanya informasi tembak menembak di Kabupaten Puncak Papua Ia informasinya ada kontak tembak, namun untuk informasi lebih lanjut menunggu laporan dari lapangan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!